Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara mengirim tim untuk membantu mencari korban tenggelamnya kapal sinar bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. Ada pun tim yang dikirim sebagai bantuan terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Palang Merah Indonesia, Dinas Kesehatan, dan personil pemerintahan kota yang berjumlah 34 orang. Tim bantuan kemanusiaan ini secara langsung dilepas oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Binjai, Ahmad Yani. Menurutnya pengiriman ini adalah misi kemanusiaan, apalagi ada warga kota Binjai yang juga menjadi korban tenggelamnya kapal sinar bangun. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Adalah membawa pulang warga kota Binjai. Terima kasih. 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 Terima kasih.